Sementara itu, Menteri Agama dijabat oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Fahrul adalah mantan wakil Panglima TNI tahun 1999-2000. Ketika disinggung soal kompetensinya, memimpin Kementerian Agama, Fahrul mengaitkannya dengan isu radikalisme. Memang saya dari kecil karena saya anak Aceh kebetulan, suka baca-baca buku agama. Dan saya melihat betul-betul kalau ada sampai, sampai ada pelaksanaan Islam yang radikal, kira-kira pasti menafsirkan agamanya itu salah. Orang sudah jelas kalau Islam merahmatan nilai alamin, kalau bisa mengajak musuh, apalagi sampai mengajak bunuh, membunuh banyak-banyak manusia, pasti ada yang salah. Nah mungkin menurut saya Pak Jokowi melihat, wah ini Pak Fahrul ini bisa diajak membantu saya ini. Dalam membangun suasana damai, dalam membangun suasana yang penuh kekompakan, dan penuh persangat saya persatuan, dan lain sebagainya. Nah kemudian beliau mengajak saya bergabung.